Hai semuanya, hari ini aku kepengen kasih beberapa ide untuk bikin judul catatan Disini aku mau kasih liat pake notebook yang kemarin aku bikin sendiri Kalo kalian belum liat videonya bisa banget langsung di cek Untuk ide-ide judulnya sendiri, ini aku cuma pake alat-alat yang sederhana banget Yaitu cuma pake stabilo dan juga ballpoint gel warna hitam Selain itu, ide-ide untuk judulnya juga mudah-mudah banget Jadi buat kalian yang gak bisa hand lettering atau gak punya keterampilan menggambar pun Pastinya bisa banget untuk ikutin cara-cara yang aku lakuin Kalo kalian bikin judul kayak gini, menurut aku tuh catatan kalian pasti bakal keliatan 10 kali lebih estetik deh Ini aku bakal kasih liat contohnya juga kalo nanti udah aku tulis pake judul yang beneran Jadi hari ini ada 6 ide judul yang bisa kalian pakai Kalo kalian kepengen liat video lainnya yang kayak gini, boleh banget langsung komen di bawah ya Hai semuanya, hari ini kita bikin jurnal dengan tema warna hitam putih yuk Pertama-tama siapin jurnal kalian Selanjutnya, aku bakal mulai ngehias dengan tempel foto di bagian tengah Fotonya sendiri ini aku print dari internet dan aku tempelin pake lamp stick Lanjut, aku bakal ngehias-hias dan untuk jurnal link kali ini Hiasannya itu semuanya aku print dari internet Jadi buat kalian yang gak punya washi tape ataupun sticker pun gak usah khawatir Karena pastinya jurnal link tuh bisa pakai barang apapun yang kalian punya Dan setelah selesai, ini dia hasilnya Kelatan estetik kan? Besok kepengen bikin apa lagi nih? Komen ya! Hai semuanya, ini Milky Sakura Hari ini bakal ada Dash Store Mulai dari sebelah kiri dari meja aku Disini ada tempat untuk taro washi tape, pulpoin warna, dan juga stabilo Kemudian di sampingnya ada laci tiga tingkat gitu Di tingkatan pertama, aku simpenin stapler dan juga lamp Sedangkan tingkatan kedua, ini kayak penghapus, isi stapler, dan isi PC mekanik Dan terakhir untuk notus-notus gitu Disampingnya lagi, aku ada taro tempat pensil Ini isinya ada cutter dan pulpoin-pulpoin Setelah itu juga ada tempat untuk taro buku Dan ada buku yang lagi aku baca akhir-akhir ini Sedangkan di sebelah kanan ada bunga palsu dan juga jam Kalau disamping sini ada buku-buku yang sering aku pakai Mulai dari planner aku, study planner, dan juga notus kecil yang random Dan terakhir, yang ada di atas meja aku adalah tempat pensil Yang isinya alat tulis yang aku pakai sehari-hari Jadi itu dia untuk Dash Store hari ini Besok kepengen nonton apa lagi nih? Hai semuanya, hari ini aku kepengen kasih lihat barang-barang yang kalian perluin untuk journaling Pertama, kalian pastinya perlu buku journalnya sendiri Bisa banget pakai buku apapun yang kalian punya Ukurannya bebas, kalian bisa pakai model digilid, binder, ataupun yang kalian bikin sendiri kayak gini Barang selanjutnya yang gak boleh ketinggalan adalah kunting Ini berguna banget untuk ngotongin kertas, washi tape, ataupun hiasan lainnya Dan pastikan kalian juga punya ballpoint ya Ballpointnya terserah mewarna apapun dan merek apapun Pastikan kalian sediai lem juga atau perkat lainnya Kalau untuk kiasannya sendiri, aku rekomendasiin washi tape dengan motif yang dasar atau simple kayak gini Kemudian ada stiker huruf dan juga stiker karakter tapi yang ukurannya besar-besar Supaya kalian gak perlu banyak hiasan Sedangkan yang terakhir, disini ada stabilo ataupun spidol dan juga peluang warna-warni Untuk menghias-hias Jadi itu dia bahan-bahan yang kalian perluin untuk journaling Kemarin aku udah kasih tau barang-barang yang diperluin untuk journaling Sekarang kita bakal bikin jurnalnya Pertama-tama aku bakal mulai dengan nempelin washi tape dulu Disini aku pake washi tape yang motif kotak-kotak dan juga washi tape yang polos Buat kalian yang baru mulai journaling Aku saranin kalian untuk punya washi tape yang motifnya simple-simple aja kayak gini Jadi dia bisa dipakai untuk berbagai macam jurnal yang kalian mau Selanjutnya disini aku juga restabilo warna biru untuk bikin seakan-akan bentuk hujan gitu Dan pake stiker alfabet juga untuk buat tulisan rainy day Tapi bagian day-nya bakal aku tulis sendiri pake ballpoint hitam Dan disini aku juga bakal pake stabilo lagi kali ini untuk tulis tanggal Dan juga untuk bikin tulisan today nanti di bagian samping Dan sekarang jurnalnya udah jadi deh Ini dia hasilnya Simple kan? Hai semuanya, ini Milwaukee Sakura Hari ini kita bikin weekly spread yuk Pertama-tama siapin dulu buku jurnalnya Dan untuk weekly spread kali ini aku bakal bikin kayak frame alias bingkai-bingkai gitu Dan masing-masing bingkai ini bakal aku hias Untuk proses penghiasannya sendiri aku bakal pake brush pen dari Tombow Dan ada juga pake highlighter alias stabilo dari Zebra Mildliner Untuk motifnya sendiri itu beda-beda Jadi ada yang seakan-akan seperti bayangan Ada juga yang kotak-kotak Kemudian ada yang garis-garis Dan ada juga yang bentukannya kayak buku tulis gitu Kalau udah bakal mulai aku hias pake sticker Dan nantinya juga bakal aku hias lagi pake doodle Dari ballpoint emas dan juga ballpoint warna-warni Untuk tulis nama harinya sendiri Aku pake stabilo dan ballpoint hitam Setelah selesai hasilnya kayak gini Cantik banget kan? Hai semuanya, ini Milky Sakura Hari ini aku kepengen kasih liat ballpoint yang baru aku beli Ini tuh multi pen yang bisa kalian customize Merknya Pantel dan namanya adalah Pantel I Plus Untuk ballpointnya sendiri tuh bisa kalian custom Mulai dari barel luarnya sendiri sampai bagian dalamnya Kalau untuk refillnya kemarin aku beli 3 jenis Yaitu 0,5 yang warnanya hitam Yang warnanya biru Dan juga 0,5 yang pensil mekanik Untuk isi tintanya sendiri tuh gampang banget Cukup kalian masukin aja refillnya Sampai ada bunyi klik Kalau udah, tinggal kalian tutup lagi bagian depannya Dan sekarang ballpointnya udah siap dipakai Untuk ballpointnya sendiri Ini tuh enak banget dipakainya Walaupun emang harganya sedikit mahal Tapi kalau kalian yang suka sesuai unik Aku rekomendasiin banget Jangan lupa untuk follow aku Untuk dapetin rekomendasi sendiri lainnya ya